Ini bagus ini, resep bersih-bersih liver, jantung, ginjal, buat tulang, buat otak, jadi kalau Anda mau glowing. Kemudian makalah makanan, ya, tadi kan serat, serat itu bisa Anda dapatkan dari sayur atau buah, tadi sayur itu sudah saya jelaskan tadi, buah, carilah buah-buah yang tidak terlalu tinggi, gula. Ya, tidak terlalu tinggi gula, sudah, nanti mulai pahamlah ya apa kira-kira ya. Makanan-makanan yang tinggi asam amino, bagus tuh, nah ini madu, madu itu kan asam amino, kurma asam amino, ya, apalagi haba itu soda itu asam amino, ya, jadi sebagaimana bayi, ya, kita mau persiapkan diri kita untuk terlahir menjadi bayi, gitu loh. Jadi makan yang dimakan itu benar-benar clean, kalau bisa selama Ramadan, ya. Kemudian makanan-makanan yang nutrient density, tinggi nutrisinya. Apa itu? Ya sederhana sebenarnya, ya, ikan, daging, gitu-gitulah. Tapi kalau bisa cari yang memang, itu yang saya beberapa kali cerita itu, ya, Kalau ikan, prioritasnya ikan yang hidup bebas dan liar, ya. Contohnya ikan, ikan apa? Arwana, mahal bu, ikan laut, ya, kan dia tumbuhnya bebas, gitu kan, atau beberapa jenis ikan sungai yang tidak diternak, ya, kayak patin sungai, gabus sungai, gitu-gitulah, atau gabus rawak, gitu-gitu. Kemudian, termasuk juga, jeruan itu bagus, asal jangan sama lemaknya, maka dalam jumlah yang moderate atau little, jeruan. Bukan usus, ya, paru, jantung, ginjal, limpa, dalam jumlah little, supaya tidak difitnah lagi. Ya, kenapa orang makan jeruan jadi bermasalah? Ya, wajar yang dimakan plus lemaknya, plus santannya, plus-plus-plus segala macam. Tapi kalau bendanya sendiri, jantungnya, ginjalnya, oh, bagus. Ya, asal little-little, ya, sedikit-sedikit. Ini organ, ya, yang saya maksud ini, bukan organ, kayak jantung, termasuk juga yang pernah saya share di Instagram juga itu, yang, apa, anunya kambing itu loh, testisnya kambing itu. Ya, itu juga bagus. Ya, itu, nutrient density, karena di situ banyak sekali kandungan-kandungan vitamin-vitamin yang berlimpah sana, ya. Kalau bisa juga nanti, ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah sekalian yang ada masalah tulang-menulang, itu bikin, itu tuh, kaldu tulang, itu lah. Kaldu tulang boleh, kaldu jamur boleh, yang terbuat bisa pakai tulang atau bisa juga pakai dari bahan-bahan yang kolagennya tinggi. Contoh kolagen tinggi itu apa? 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 Enggak, saya tuh ingat, ada orang, karena dia kawadunya luar biasa, ditanya apapun jawabannya, Wallahu'alam. Jadi, kalau ditanya, Wallahu'alam, dokter aja jatuh. Kulit ikan, sisi ikan. Kulit ikan, sisi ikan, tulang ikan. Ya, itu kolagen yang tinggi. Cekernya ayam, kolagen yang tinggi. Jadi, kalau Anda mau glowing binti sumriwing, itu kolagen murah meriah. Ya, Anda bikin kaldu yang isinya dari tulang ikan, kulit ikan, sisik ikan, cekernya ayam. Tapi, cari yang ayam dan segala macamnya itu yang bagus ya. Ayam kampung, atau mungkin ikannya, ikan yang liar, gitu-gitulah. Jika nanti hasilnya optimal. Di luar pakai tulang. Selama ini kan taunya tulang tuh. Jadi sebenarnya banyak, kolagen itu penting banget. Salah satu bahan, atau senis protein, sehingga saya, kalau nggak salah. Yang memang buat tulang, buat otak, buat perut kita. Dan itu sumbernya ada banyak pada itu tadi. Beberapa yang saya sebutkan tadi tuh. Nanti dibuat tuh Ramadan. Jadi nanti waktu Anda, jadi kalau sudah selesai masak itu, mungkin sebagainya sudah tahu ya. Itu disimpan dalam kulkas atau freezer. Bekuin aja. Nanti ketika masak, Anda sudah selesai masak nasi. Nanak nasi itu diambil 1-2 sendok makan gitu, campurin ke nasinya. Jadi nasinya nasi kolagen. Murah meriah kan bikinnya kan, daripada beli 1 botol 150 ribu mahal. Bikin sendiri aja di rumah. Dan itu bisa dicampurkan kebanyak makanan. Makanan pengganti asinya, misalkan biasa dikasih macam-macam itu bisa masukin situ. Termasuk juga lauk-lauk kita itu. Kemudian, yang terakhir itu adalah rempah rimpang. Beberapa jenis herbs and spices itu, rempah-rempah dan rimpang-rimpang itu memang punya kemampuan untuk menstimulate otofagi lebih kuat. Makanya, nanti coba bikin di rumah. Ini bagus ini. Ini resep belum saya rilis. Saya dapatkan dalam sebuah perjalanan. Tapi mungkin sebagian sudah tahu lah. Isinya itu dia buat bersih-bersih lab. Kita punya lab dalam tubuh kita kan. Namanya apa? Wallahualam. Apa? Tempurung. Yang benar dapat hadiah dari panitia. Naik haji bagi yang mampu. Apa bu? Liver. Jadi resep ini bisa Anda pakai untuk bersih-bersih lab. Lab, itu kan liver. Karena liver itu beban penderitaannya yang dizolini oleh kita, luar biasa. Dari nasi goreng, dari bakwa, dari mie, dari makanan lahat. Kalau saja liver itu bisa bicara, mungkin dia akan mengeluh pada kita semua. Jadi kalau Anda sekarang mulai melihat orang makan nasi goreng, nasi goreng, satu piring. Ada bawan dua. Oke? Ada kerupuk segenggam. Terus bakteri abangnya. Ngambilnya kan pakai tangan dia tuh. Bakteri abangnya. Jangan bilang jorok, bakteri abangnya. Bang, makasih bakterinya abang. Biar enggak jorsek gitu. Udah kan? Lalu dia minum es teh manis. Masya Allah. Anda bayangkan berapa besar beban liver dan pankreas Anda untuk mengolah gula dan lemak yang masuk. Coba. Iya kan? Coba lihat. Jadi kalau sudah ngerti makan kayak, bagi makan dalam Islam itu, kita tuh diatur urusan makanan sebenarnya. Supaya apa? Supaya tidak membuat kita lemah. Ya, peraga kita ini. Kemudian, tadi rempah rimpang tadi tuh. Minum. Tahu tadi resep bersih-bersih liver. Isinya apa? Isinya apa? Catet. Minum. Bendino. Sabendino. Diminum. Tiap hari. Isinya apa? Yang pertama, kunyit. Yang kedua, Temu lawak. Yang ketiga, Temu mangga. Temu mangga. Bukan pohon mangga saling bertemu. Bukan. Temu mangga tuh ada rimpangnya. Namanya Temu mangga. Kalau Anda makan, enak deh. Yang ibu-ibu edisi lama tahu biasanya tuh. Temu mangga namanya. Sejenis kayak kunyit juga. Namanya Temu mangga. Explosing aja. Tiga kan? Nah, yang keempatnya, jahe sama kencur. Kalau lambung Anda enggak kuat, dengan tiga yang di depan tadi itu, duanya dibanyakin. Paham? Lambungnya enggak kuat. Apa biasanya bahasa lambung enggak kuat, habis minum itu perut saya sakit, perih, atau lambung enggak kuat. Maka jahe sama, kencurnya, lambungnya ditambahkan. Ngeten. Oke, nertaf, bau-au-au-au-au. Gitu ya. kalau lambungnya aman-aman saja, yaudah semua komposisinya sama, satu, 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 satu. Misalkan, kunyitnya satu jempol, temulawaknya, ya kalau temulawak kan dia gede ya, ya paling berapa slice, satu slice, dua slice gitu, nanti temumangganya sejempol, ya jahenya sejempol, kencurnya sejempol, jadilah ramuan jempol. Pertanyaan pakai kertas, Bu. Persiapan. Nanti mata Anda, liver Anda, wuh, makin berkilau. Peradangan. Ya. Berapa kali sehari ya? Sekali cukup lah. Sekali dua kalinya. Banyak-banyak. Um,